Hari ini 22 Juni 2016, Kota DKI Jakarta bertambah usianya menjadi 489 tahun. Selain ditandai dengan peluncuran 3 mega proyek, pemerintah dan DPRD DKI Jakarta sore ini menggelar rapat paripurna. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar kegiatan ini, kami segera bergabung dengan reporter Berita 1 Aditya Warman dan Juru Kamera Abdullah Hoyruddin. Adit, apa saja kegiatan yang digelar Pemprov Jakarta untuk meramaikan perayaan ulang tahun Kota Jakarta pada hari ini? Ya Adi, memang dalam rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta ke-489, tentunya Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah rangkaian acara yang memang sudah dimulai sejak tadi pagi. Dan Adi dapat kami informasikan kembali, tadi pagi sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, upacara peringatan pun dilakukan di Silang Monas, Jakarta. Upacara ini turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur. Dan juga sejumlah jajaran pimpinan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan juga Pemdang Jaya, dan juga segenap dari masyarakat yang memang sudah antusias menghadiri upacara tersebut. Lalu acara dilanjutkan pada pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dengan peletakan batu pertama dari 3 mega proyek Pemprov DKI Jakarta. Ani ini yang cukup menarik yang saya garis bawahi, di mana dalam peringatan ke-489 hari jadi DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok mengeluarkan statement bahwasannya lebih baik, mengeluarkan ataupun merayakan sesuatu untuk ulang tahun Jakarta dengan kegiatan yang lebih membangun dibandingkan berbagai macam pesta yang biasanya sudah dilakukan. Dan untuk itu, 3 mega proyek dilakukan ataupun dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami dapat sebutkan kembali Ani bahwasannya proyek yang pertama ialah LRT atau Light Rain Transit yang akan menghubungkan Jakarta Utara dan juga Jakarta Timur, tepatnya di Kelapa Gading dan juga Rawamangun. Lalu program ataupun mega proyek kedua ialah Ekestrian ataupun Pacuan Kuda, dan yang terakhir ialah Velodrome ataupun Arena Balap Sepeda. Dan tentunya 3 mega proyek ini memang difungsikan guna menyambut ASEAN Game di tahun 2018 mendatang. Lalu acaranya, lalu selanjutnya acara pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di mana Pemprov DKI Jakarta meresmikan sejumlah sistem online yang memang tergabung di dalam acara Jakarta Smart City. Beberapa sistem online yang diresmikan hari ini ialah i-Samsat, i-Pajak, i-Tketeng Museum, layanan Akta Kelahiran Terintegrasi RSUD, dan juga perjanjian dengan 13 bank untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Kemudian 15.30 dan sampai saat ini masih berlangsung, Gubernur Provinsi DKI Jakarta hadir dalam acara Rapat Paripurna Istimewa HUD DKI Jakarta ke-489 di gedung DPRD DKI Jakarta. Dan dalam acara ini juga turut hadir Menteri Dalam Negeri Cah Yokumolo dan juga sejumlah tamu negara, maksud kami duta besar dari negara sahabat. Acara Paripurna ini juga akan biasanya pimpinan DPRD menyampaikan capaian-capaian apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun terakhir. Dan untuk acara sore hingga malam harinya, nanti Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan acara resepsi makan malam yang akan dihadiri oleh beberapa tamu undangan penting yaitu duta besar negara sahabat, sejumlah pimpinan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah Pusat Republik Indonesia. Ani. Tadi disebutkan tentang ada acara resepsi makan malam. Nah sejauh ini bagaimana persiapan untuk acara itu sendiri, Adi? Ya Ani, memang sejumlah persiapan untuk melakukan resepsi ataupun acara puncak dari perayaan hut DKI Jakarta di balai kota sudah dilakukan jauh-jauh hari. Beberapa diantaranya ialah dekorasi yang memang sudah disiapkan di sekitar kompleks dari balai kota DKI Jakarta. Lalu juga ada panggung mini dan panggung besar entertainment intinya, Ani, untuk menyambut acara nanti malam. Ani, tentunya Jakarta setelah berdiri dari tahun 1572 hingga tahun 2016 ini sudah banyak pembangunan baik dari pemerintahan, fisik maupun karakter masyarakat Jakarta sendiri. Sekali lagi, Ani, kami tim Berita 1 mengucapkan selamat hari jadi kota Jakarta ke-489, Jakarta bersih, Jakarta maju, Jakarta melayani. Kita kembali ke studio. Baik, Adi. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian laporan reporter Berita 1 Aditya Warman dan juru kamera Abdullah Hoyruddin langsung dari gedung DPRD Jakarta.